Assalamu'alaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Hari ini saya ingin membicarakan tentang 6 literasi dasar yang dikembangkan oleh gerakan literasi nasional. Dan ini biasa dipakai juga oleh para penggiat literasi di dalam mengembangkan gerakan literasi sekolah. Apa ke-6 literasi dasar tersebut? Jadi yang pertama adalah literasi baca tulis. Nah ini sangat penting sekali sebagai dasar semua transfer ilmu pengetahuan. Karena dengan membaca kita akan bisa mengetahui informasi-informasi ilmu pengetahuan yang bisa diserap dan dikembangkan. Kemudian dengan menulis maka kita juga bisa menyampaikan isi pikiran kita tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Kepada generasi berikutnya atau kepada orang lain. Nah jadi kedua dasar ini sangat penting ya. Dimanapun gitu, di sekolah, di masyarakat. Membaca dan menulis adalah hal yang mendasar bagaimana suatu kebudayaan bisa berkembang. Suatu ilmu pengetahuan bisa berkembang terus. Kemudian yang kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi juga ini sangat penting karena kita bisa menentukan hitungan-hitungan. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sederhananya saja kita bisa mengetahui tambah, kurang, kali, bagi, dan kalkulasi lainnya. Nah ini kan penting. Jadi bagaimana kita bisa menentukan satu nilai jumlah. Sehingga literasi numerasi ini juga sangat penting. Yang ketiga, literasi sain, literasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita bisa mengembangkan dari apa yang kita kuasai. Bisa ilmu pengetahuan sosial atau sosial sain. Bisa juga pengetahuan alam, pengetahuan sain atau tipa gitu ya. Bisa juga fisika, kimia, biologi. Itu ilmu pengetahuan fisika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan biologi. Nah ini termasuk di dalam kelompok sain. Bisa saja ilmu pengetahuan tentang antariksa, alam semesta, dan sebagainya, ilmu bumi ya. Nah ini masuk ke dalam kelompok ini. Saya kira dalam perkembangan kehidupan kita sesuai dengan bidangnya masing-masing, kita perlu menguasai literasi sain ini. Karena kalau tidak, landasannya akan menjadi lemah. Kemudian yang keempat, literasi digital. Nah jaman sekarang, ini sangat-sangat diperlukan. Karena semua hampir menggunakan digitalisasi. Di masyarakat modern 4.0, bahkan mungkin 5.0, ini menjadi sangat dominan. Sebelumnya kan pesawat juga dikendalikan dengan digital. Ada juga kereta, bahkan sekarang drone. Pesawat tempur, nirawak, yang bisa dikendalikan. Atau pesawat mata-mata, ini kan semua dikendalikan secara digital. Dan sekarang, di rana pembelajaran dari rumah, digital juga menjadi sangat penting. Nah ini yang mungkin harus kita sadari. Dan kita kembangkan terus. Bahkan, sekarang rapat-rapat sosialisasi, seminar, ini semua dilakukan secara digital. Jadi tidak ada lagi pertemuan tata pemuka, tetapi bisa dilakukan secara digital. Sehingga, ini juga penting untuk dikuasai, supaya tidak gagap dengan teknologi. Nah, berikutnya adalah yang ke-6, literasi budaya dan keluarga negaraan. Tentu lintas budaya, kita harus pahami. Budaya lokal juga harus kita pahami. Sehingga tidak terjadi, apa namanya, gesekan-gesekan. Jadi kita harus mengerti, kalau kita datang ke suatu tempat, oh budayanya seperti ini, kita kemudian bisa menyesuaikan. Dan keluarga negaraan ini adalah, lebih ke nasionalisme. Jadi bagaimana kita mengembangkan, nasionalisme di dalam, kita bernegara. Nah, sahabat, itulah 6 literasi dasar yang biasanya dikembangkan dalam kehidupan berliterasi. Apakah ada literasi-literasi dasar lainnya? Mungkin saja, tetapi bisa dikembangkan dari ke-6 tersebut. Seperti misalnya, literasi beragama, mungkin itu bisa masuk ke dalam literasi budaya gitu ya, atau literasi ilmu pengetahuan dasar laut, bisa juga masuk ke dalam literasi sains. Jadi, semua bisa ditarik dari ke-6 literasi dasar tersebut. Nah, sahabat FGLSN, kita ingin menuju ke satu lombat tentang pembelajaran jarak jauh, yang kreatif, kemudian inovatif, dan bisa membuat seseorang termotivasi. Jadi, saya berharap dalam lomba nanti akan menghasilkan karya-karya terbaik yang bisa diekpos di dalam YouTube FGLSN Bangkit, yang berguna untuk masyarakat, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bahkan, MI, Madrasa Ibtidaiya, Madrasa Sanawiyah, dan Madrasa Aliyah. Jadi, bebas diikuti. berharap ya, berharap bahwa dengan lomba itu akan muncul ide-ide dari Bapak Ibu Guru termasuk Kepala Sekolah karena kan Guru juga untuk membuat satu media pembelajaran jarak jauh yang tentu sesuai dengan jenjang masing-masing. Nah, saya kira untuk pembahasan kali ini demikian. Mohon kalau ada masukan, kritikan, masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton sampai tuntas ya, sampai habis. Karena ini akan mempengaruhi terhadap durasi waktu dari yang dibaca oleh audien Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.